Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 With the add five, Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sarfi saint Nogar enget untuk menomong. Terlalu ketika dengan otomatik 선ong-senang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anda bisa menikmatiенная langsung. Saya akan ada Estáfak di video selanjutnya. dan waru-waru banyak lah gitu sementenya nek dik tak tak oh iya kui kunci dik tak tak adalah kunci itu adalah identitas itu adalah identitas dik tak tak nongkleng 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 identitas Sukawati mong bedanya deh banget banget iya ya ini apa? deni cak nan betul 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 kalau sedia oke kui skrim apa skrimo ya? skrams skrimo tapi sebenernya skrimo sama skrams itu sama iya sama yang membedakan antara industri ataupun tidak atau B ya lebih ke kalau skram lebih ke agak kasar sebenernya kayak tapi kalau skrimo kan lebih ke post hardcore karena skram kan ada yang skram bener skram skram banget ada juga tambah skram sama post rock disitu oke kayak gitu cuma itu aja sih cuma perbedaannya ya tapi sama sih sama ya kak sama foto aja foto aja ya foto aja ya foto aja ya oke iya jana kabut pasti ngerti rasanya kok gak ada itu loh oh iya oh iya kan seperti yang kau minta malu oh iya oh gas mas ini mah dirilis dalam bentuk apa kapsul hehehe puyar dalam bentuk ini mau dirilis dalam bentuk apa dalam bentuk kaset ya mas kaset kita nanti bulan September mas kita rilis kasetnya kaset kita karena sedikit lah yang ya cetak penikmat fisik ya itu juga salah satu untuk mengangkat maksudnya kita benar-benar berkarya gitu hmm ada bentuk pelisian fisiknya biar nanti buat sejarah anak-anak hmm mantap nah ini dirilis dari siapa dari Haum Haum itu mana dari Malang oh Malang Malang Haum Entertainment itu langsung ready stock atau sesuai pre-order nanti di sesuai sesuai pre-order oke mungkin atau ada merchandise juga ya ya ini juga baru pre-order merchandise buat IP buat nanti kita bikin soalnya atau enggak nanti tour beberapa kota oke oke mungkin buat teman-teman yang mau pesan kaset dan juga merchandise nya dari DOSA bisa langsung pesan atau bisa cek gampangnya langsung cek ke Instagram DOSA iya at apa DOSA DOSA SCRAMS iya wow apa loh itu ya dekat iya 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 bisa langsung ke cek ke Instagramnya DOSA SCRAMS bisa DM disitu iya kalau mau cek sebelumnya DOSA itu seperti apa bisa cek di Bandcamp atau Spotify ya iya di Bandcamp iya ada sampel-sampel ya mungkin yang bisa iya yang masuk juga di IP tersebut ya iya iya bisa cek langsung bisa dipesan langsung ke DOSA SCRAMS iya DOSA SCRAMS DOSA SCRAMS sama 2 band emo Amerika sama 2 dari Indonesia RATIN NOSA RATIN NOSA habis release kaset ini mungkin kita akan split nanti di di Newrwegia itu Norway iya itu ada ya label kecil juga jadi apa itu memperliskan split dari band emo jadi 2 emo dari Amerika 2 dari Indonesia itu label dari Norwegia yang Indonesia apa Indonesia sama belum tahu nanti tambah lagi cover lagi untuk mereka yang cari atau dari kalian yang cari dari sana tapi kan itu juga ngeling sama haum juga karena dari haum juga banyak pimpin yang dirisiin dari situ juga jadi nambah nambah koneksi juga ya nambah koleksi tulisan fisik sekarang kan di labelnya itu bilang ya oh dari haum iya kita juga udah ngelisiin dari haum juga paling habis itu kita mau tour sih iya kalau pengennya tour kemana aja nih? rencana kan kemarin tuh di Bandung yang gue M? Bandung Bandung karena kalau pakai M biasanya pakai akhiran H Bandungan Bandungan tapi panggono apa ga? heee pit pitan kita pina anjay iya apa po? skondor donil berarti iya oi oke di Bandung dan mana lagi? Bandung terus Jakarta terus Surabaya terakhir Malang oh di tempatnya haum itu ya? tempat kota oke keren jalan 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 tambah mboker masa sih mboker dong apa? band boleh boleh mbali cari mbali cari mbali bisa kontak ke Fahad Fahad boleh sih? kenal ya? kenal tau kodos raganya nanti mungkin bisa lah nanti kita obrolkan setelah podcast Fahad Fahad soalnya kemarin dari Malaysia juga apa itu undang mas dengan mas ke mas bro mas bro brother mas Tom kapan ya dosa bisa main ke Malaysia waduh Malaysia waduh Malaysia juga belum pernah sana juga kan terus balik nanti di handle aja dibantu juga sama ruas store ruas store apa kayak apa itu yang sering handle sana tuh nanti nanti di Malaysia terus ya nanti kalau ada oh info tak kesana mas karena budgetnya juga belum ada juga kan tapi ruas itu dari Indonesia atau dari Malaysia oh dari Malaysia karena sering undang itu kan ya juga dia nak klub juga disana yang ngajak dosa main malah banyak kan yang DM itu dari Malaysia Malaysia ya Malaysia Malaysia memang sedih poyo iya kan adewnya jangan sedih Indonesia tapi adewnya sedih pang iya no pang isat ah ah mungkin play bersa play bersa ada halal juga ada band sekarang Malaysia namanya halal halal liriknya apa islamnya galil iya kok iya gitu apa itu apa itu halal ini halal gue boleh halal kalau mau berarti apa orcit kalau halal halal dari Malaysia terus ngechat juga dari play bersa piri pairis juga mas halal mas selam dari Malaysia pakai gendiru Malaysia iya kapan mas pengen pengen lihat live nya dosa di Malaysia oh iya mungkin bisa nanti mas njakin datang aku bilang gendiru Indonesia eh sorry aku katakan Argentina ser-Argentina ser-Argentina katanya ngapa ada gendiru yang ngudung kayak Malaysia ser-Argentina 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 apa itu sama bandung sih yang bandung lagi ya bandung iya bandung yang sering ngejak mas seluruh main disana gitu kan banyak teman ayo cerdak lah bandung kan cerdak karena band-band banyak temen demo juga disana iya dari Eilis suam anak-anak bandung itu aku juga kenal temen-temen beberapa nanti mungkin tapi kontek lah kalau kemarin pas ada di acara pas clone copy clone world copy clone world ada rekah barang itu juga ngobrol-ngobrol terus ternyata mah ini halo mas dia mah ada ser-Argent dosa mas oh iya mas oh dosa dosa tuh mas iya gak ketemu kamu disini karena pas-pas aku denger playlist dosa wah ada band ser-Argent scrum post-rock kok berani mas bikin lagu post-rock scrum di ser-Argent apa ada yang nonton ya gak ada tapi saya tidak peduli dosai SS-Argent oh iya bener mas sambung macan ya isa isa tapi kita ser-Argent liah kan sambung macan ya ser-Argent iya masaran apa masaran masaran street punk yeah komunitasnya saya lawas deh MSP komunitasnya saya lawas deh masaran street punk masaran stress pogo punk stress pogo punk aku kayak ano street moron magelang itu enggak bantul 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 kan terkenalnya bantul projo tamansari anu nih ya apa nih tek lainnya diganti harus cacah bantul pogo tamansari luar nongkrongan ini taman bantul ini pasar itu jeneng pang pasar nalu oke terus habis mungkin tour tour split itu habis itu belum ada rencana lagi apakah kalian ternyata sudah mempunyai amunisi-amunisi baru lagi kalau amunisi belum tersalurkan pak mungkin baru diana apa aku disintermedusnya nih ada aku biasanya ngono saya rindra ini mahasiswa yang berprestasi mas iya prestasi nih biasiswa loh apa biasiswi eh biasis biasiswa loh biasiswa loh biasiswa tapi gak diakui kalau kampus apa yang kampus di? apa mas universitas nyombongnya status ooo fakultas apa? komunikasi ya visi berarti wah mas goblok nah karna wesong kau telung dino bari gak diakui kumlot wah baik tapi aku go kumlotnya koncokku tak ngguh bari aku keluarga kumlot iya oh iya padahal kau telung dino ya iya muncul pas nyerah ke scripting ah sayang ya mas saya bilang kumlot tapi kok lebih dari 3 hari ya sudah mas gak jadi kumlot ya gapapa saya ambil kumlotnya temanku tau mas ya udah foto-foto kumlot udah kumlot kumlot iya 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 ada keluarga kumlot jelas lempangnya winter juga winter memang takal iya iya disini wah aku rak kepikiran yoh iya 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 wong aku wisudahnya bapak ibu ku lah tekok lama lu mahasiswa paling lama raku raku tumpuh raku raku tumpuh kan raku tumpuh wisudah raku tumpuh kuliah iyaa iyaa jempol kan ngepang cepet ini iyaa maka dosa aku ngurungu wtah ya memang secara syspektif ku yowin aku merganya tidak mendengarkan emos sama sekali sama sekali Insek barulah ya Insya Baru pari bagi saya pribadi mungkin bagas juga baru baru aku baru mendengarkan mungkin musik skram dan sebagainya ketika akan arindra dan juga tahu dosa Oh akhirnya tahu seperti ini gak ini gak gitu terus akhirnya ngulih-ngulih beberapa kan bahwa mungkin senjata dalam perosa Oh iya senjata dalam perosa ya ya sekarang ya karena juga beberapa ketika senjata dalam perosa main diserahkan itu juga pas jadinya bersatur itu Mas saya pengen aku pengen ngerok dosa Oh iya mas main bareng main bareng sama dosa yus pertama malah yang ngasih genre pertama itu malah Mas Indramanus juga KTDUV oh iya Oh iya benuh genren apa yang masih ngekinkan pang skram pertama karena masih 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 ngautan tapi samanya masih gabung pas awet-awetan belum belum Oh untungnya pas awet-awetan gabung masih ketoto masih satu lagu itu 12 menit ya karena ini belasnya kemuno tapi belum rilis yang satu lagu 20 menit karena itu aku lihat penonton sampe pas Jogjaya pertanyaan Sampun ampun Mas udah 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 oke siap Ape banget lu sayang mudah-mudah lu kadal cerita lu mas pas main karena aku gimmicknya pas main sudah selesai tau micnya saya cabung tuh disambung lagi sama Pak Ridhani ini mas micnya ya gue sampe rambut sambung lah aku nyanyinya sambungnya kan emik nih iya toki aku mah ditabar gitu pas sambungnya kalau MC nih terus kayak nyanyi dah iya toki awet-awet nyanyi banget nih nyanyi banget nih kone mulai tau no karena mungkin Randon mikir-mikir Randon juga mas biasanya Randon 30 menit sampe 40 menit iya lagi nih Ruhas menit rampung roh lagu iya tapi emang dosa tuh kalau main settingnya suwe mas mainnya cepet jadi nyanyi ya pertama dulu nyanyi ngambil 30 menitan wah suwe gimana nih jadi itu tampilan dosa lah nyanyi suwe dosa mesti 30 menit balik mainnya cepet tapi sekarang ya kan mas kalau live malah kadang gak sesuai apa dan kayak sesuai ke dunia aku mau buiki tapi aku terus improve banget nih kayak berarti ya teaternya pas live ya jadi pas main live itu gak gak ada yang kancang aku sering nonton ya jadi aku terus tau kan ngarep kancangnya ngarep kancangnya ngarep kancangnya gulung-gulung gitu loh ini roma lahi hehehe wes kawaprol lak kan dalam hehehe roll belakang hehehe ya ini roma lahi hehehe loh kayaknya duduk guru harang hehehe 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 loh lulusan komunikasi lho we hehehe kok roll belakang hehehe hehehe iya 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 ada yang mau disampaikan lagi terkait dosa tapi by the way anu apa karyamu apa panjang makasih mas thank you mas pakas karyamu panjang ya mungkin ini insight teman-teman harus mendengarkan dosa 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 mungkin kau aku ya pesen penutupan desa apa sih ini gak dosa ya ini masih open order sampai tanggal 2 September mungkin teman-teman yang mau order tapi ketika podcast ini sudah rilis mungkin sudah terat bisa langsung DM karena bisa jalur belakang jadi orang jalur belakang mungkin yang podcast tapi bisa dosa oke bisa bisa dupayakan dupayakan berkoneo ada underground underground dosa ini underground SS Raken SS Raken ini apa mau ini 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 apa ini apa di hati woi woi ini gini loveless loveless kemarahannya tetep enek iya ini orang doyang 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 di RSA orang doyang mas rilek harus dosa tapi dosa mis do 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 orang doyang ada orang doyang loveless no aku orang loveless gimmick 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 atau mungkin memberi ruang untuk orang-orang loveless sebenarnya mau pertama itu kesannya dosa di SS Raken itu bukan sampai sejauh ini mau membuka wawasan teman-teman SS Raken juga musik kan sangat luas dan oh ini skrim pertama itu cuma yang lihat band apa atau aneh tidak ada yang nonton main jadi randun ketiga jadi main pertama tidak apa-apa main tetap main terus pada dengerin dosa yang pertama itu dia naik gunung harus minum dulu tapi sekarang baru bawa rumah dosa mas post-post-rock terus senang padang tapi kalau gak minum ngelak terus dari walaupun dingin walaupun teman-teman itu jadi mindsetnya goals utama dosa adalah akan ada generasi-generasi yang membuat pembina skram baru dan ternyata oh skram seperti ini oh post-rock seperti ini ada arus baru yang bukan untuk membeda tapi emang yang salah satu karakteristik yang dimiliki dosa dan dari luar kota pun juga menghabiskan itu berani melangkah dipakai genre ini kok di kota yang kecil itu juga salah satu news value di lirik dari luar kota sama label pun juga kok berani bikin genre seperti ini di kota kecil apa ada yang nonton apakah apresiasi gimana emang masih tapi perlahan-lahan ya ada pasti ada ini itu kan tadi berarti juga disampaikan harapannya tapi dosa sendiri sebenarnya mau menyampaikan apa terk apa ya kalau kalau lirik tadi mungkin kalau dosa sendiri itu sebagai sebuah kelompok kan kalian pasti punya misi sebenarnya kalian itu mau menyuarakan apa apakah tentang kesedihan kesedihan itu ada atau apa sih sebenarnya dosa memang pertama kesedihan setiap orang dua ya itu menjaga dendam dari sebuah matian sebuah duka yang seharusnya itu setiap orang punya problem masalah sendiri dan itu juga diluapan di situ makanya ada yang di dosa itu pengen membuat kamu bisa marah dengan apa yang kamu rasakan sendiri-serita tanpa harus sesuai dengan liriknya itu ada yang satu itu ada gak ada liriknya sama sekali memang benar-benar tapi cuma mengingat ada hal yang melelahkan menjaga dendam menggulat dan menciptali makanya untuk mengingat masa lalu masa lalu itu maka dosa ingin membuat sebuah amarah dan emosi amarah emosi dan kesedihan jadi campur aduk disitu untuk mencampurkan ke audiens jadi enak dengar tapi juga penuh amarah oke menyuarakan amarah marah marah segala campur aduknya itu makanya ketika pas disitu juga saya gak gak gue yang ini emang bener-bener aku nasu tenang jadi memang membawa atmosfer disitu emang bener mas rokok enggak emang bener-bener marah disitu pengera aneh amarah aneh aneh nesu ening pam nesu 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 oke 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 semoga semakin sukses yang mau disampaikan ojo bubar loh ya jangan sampe bubar aku ini selalu pesanku nguruh nesu diperkesan ini ojo gak dibubar ya sih mas karena ya pengen sih tetap berlanjut karena masih ya pengen bikin video klip juga oh iya mana belum ada video klip ya belum video klip juga belum terus karena kita juga membuat kayak distribusi untuk penjualan merchandise kayak gitu pas kamer jadi situ nanti mungkin gak hanya bikin baju tapi mungkin bikin gantungan kunci bikin untuk menghasilkan lah itu juga band juga untuk gimana cara berkembang gimana cara kita kita menghasilkan disitu juga sama mungkin bikin vinyl juga mungkin buat kedepannya karena juga kan band-band juga mahal mencita waktu terus apa itu ada mengisahkan waktu apalagi sudah keluarga dan sebagainya mengisihkan waktu untuk sebuah berkarya kan juga butuh proses lama dan jangan sampai cuma terbuang sia-sia jadi karena hobinya cuma itu kita lakuin aja tapi aku ben-benan pamitir aku mau pang-pangan saya agak malah istriku bilang hobimu juga bermusik yaudah disitu karena gak seneng mancing atau paspan serang duit senengnya bambing aja enak waktu ya nulis dirik nulis dirik nanti kalau materi ya kayak ngelepok ngelepok karena dulu kalau izin aku masih pang-pangan sih dulu masih pakai jaket rompi dengan spike battlefest pertama dulu aku suka dubit tapi kurang kurang mewakili amarahmu ya enggak karena mungkin saya rumah omongin itu mas amarahnya mungkin tersampaikan mewakili amarahmu ngantik bulung nanti golong gue ngel coba meroda gue merodakan amarah semoga semakin solid yop bongkar pasang personal itu hal yang biasa semoga ini personal ini final awet tekan kapanpun walaupun semoga dipisahkan oleh gawian aku ketompon yang kono aku problematika sebab emang karena ini aja habis record 3 bulan 4 bulan latihan 4 bulan sampai table bilang ini ada pas set B masih kosong ada remix remis gak mas remix kita aja 4 bulan belum latihan mas terus masih sibuk menikah istri gitarisnya dua nikah bareng karena kita baru saja mengendang dosa karena waktunya kemarin-kemarin itu memang lagi repot lagi nikah gitaris 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 pas mau diajak mas mau gig dosa main ke solo aduh gak bisa ya mas apa itu gitaris itu nikah di teman-teman hor suku arjo ayo mas dosa main mas mas Chris juga bilang dibantu untuk dosa main ke suku arjo mas dan akhirnya baru sekarang akhirnya ketemu dan ngobrol semoga untuk dosa sudah selalu lah mungkin untuk segala plan yang tadi terlaksana dan juga teman-teman bisa support follow instagramnya ad dosa scrum yang mau beli merchandise-nya dan juga kasetnya bisa cek di dosa scrum apalagi yang mau bisa sampaikan mas jangan pernah ingkar janji di minggu siang jangan pernah nah ini aku sambal ini jangan pernah ingkar janji di minggu siang misalkan aku minggu siang tangini awan tangini awan tangini awan ngapusya kok tewi ya turunnya turunnya jangan kalau konconnya sarana muda yang tidak oke 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 begitulah dosa dari seragentina buenos masaranos tetep pantengin youtube kita jangan lupa untuk komen like subscribe dan juga follow mereka support dari dosa dari seragent oke beli dari apa beli merchandise dan juga kaset mereka jangan lupa september ya september sudah rilis untuk merchandise-nya bisa diselakni terus pokoknya enggak kue enak pokoknya enggak kue iso ini caca iso kabe caca iso kabe misalkan kalian tutup tangga luruh mungkin pas rilis itu kan tutup tapi kalian langsung dm iso langsung diusaha karena salah satu mereka mereka tukang sablon dwi kita bisa sablon dwi iya bisa banget bisa 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 sablon dwi demikianlah obrolan kami dengan dosa sampai jumpa di podcast selanjutnya siu siu terima kasih